Halo teman-teman selamat datang di DS Aquatic terima kasih teman-teman buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini oke kali ini di vlog kali ini saya akan melakukan sedikit update ya teman-teman nah untuk dua aquarium air laut saya jadi untuk aquarium air laut saya yang pertama ini ya teman-teman kita bahas dulu yang pertama yang pertama ini sudah berumur kurang lebih hampir dua bulan ya teman-teman jadi tanggal 6 Agustus nanti kira-kira sudah dua bulan ya umurnya untuk aquarium pertama saya dan sedangkan untuk aquarium kedua kurang lebih satu setengah bulan ya teman-teman jadi seperti teman-teman lihat disini jadi saya akan update dulu untuk aquarium pertama saya ya oke teman-teman jadi mulai di aquarium ini jadi beberapa koral yang sebelumnya ada di aquarium kedua saya pindahkan ke sini ya teman-teman ini masih ada poli matahari kemudian ada karang anemon juga yang coklat dan ini juga karang anemon juga yang coklat cuma agak keriput ya di sebelah sini itu enggak tahu kenapa ya teman-teman jadi untuk anemonnya sendiri yang disini kemarin ada sempet mati satu ya teman-teman kemudian tiba-tiba mati yang mungkin kurang makan atau gimana itu juga saya juga belum begitu paham juga nah ini ada juga anemon monster ya teman-teman ini seperti teman-teman lihat bentuknya agak aneh ya bukan seperti anemon karpet anemon apa ini ini saya juga kurang tahu ya kalau teman-teman tahu mungkin bisa komentar ya di video kemudian untuk faunanya jadi Alhamdulillah untuk si Nemo ini masih bertahan ya jadi kurang lebih hampir satu setengah bulan ya satu setengah bulan bisa bertahan dan masih asing juga main dengan anemonnya disana oke itu untuk faunanya jadi tinggal ini ya teman-teman jadi udang udang MP atau pelet itu masih ada disini udang MP nya masih ada satu tinggal satu ya teman-teman jadi yang satunya kemarin mati juga jadi ya gini ya teman-teman jadi aquarium yang berumur hampir dua bulan ya seperti ini penampakannya jadi saya masih bergulat ya dengan masalah-masalah alga seperti teman-teman dia disana alganya masih menggila ya teman-teman jadi saya belum tahu ini gimana ngatasi ini ya untuk alga kalau alga ini biasanya masalahnya kalau nggak nitratnya terlalu berlebihan juga postratnya teman-teman cuman saya yakin untuk bakteri ini sudah bekerja sebagaimana mestinya cuman untuk penyerapan pospat dan nitrat ini masih kurang rasanya ya jadi akhirnya jadi alganya juga berlebihan juga dan sampai sekarang pun masih belum ada tanda-tanda berkurang ya teman-teman jadi itu untuk keseluruhan ya untuk tank pertama saya jadi faunanya masih seperti ini saya belum berani masukkan yang aneh-aneh ya teman-teman cuman satu ikan aja sama satu udang dan berapa kiam turbo ya teman-teman seperti teman-teman disana ini ada yang di pojok disini ada berapa yang versi jumbo ya ukurannya gede gitu ada empat atau tiga ya satunya disana dibawahnya aneh man itu oke itu untuk tampilan tank ya teman-teman jadi masih masih belum mutrus ini saya juga belum tau gimana ngatasinya ya jadi untuk lampu saya sedikit ada modifikasi ya teman-teman jadi lampu ini kan sebenarnya ada dua warna ya jadi warna biru sama warna wom wombat ya atau warna ini warnanya agak kuning ya jadi ada dua dan kemudian saya modifikasi saya tambah saklar ya semoga kelihatan ini saklarnya seperti ini ini saya modifikasi jadi saya bisa matikan disini ini kondisi mati ya dan kondisi ketika saya nyalakan cuma lampu biru aja ya nah ini lampu full biru ya teman-teman jadi gak terlalu kelihatan oke itu lampu full biru oke jadi lampu LED DIY saya ini saya modifikasi seperti itu teman-teman untuk bagaimana membuatnya teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya oke itu untuk modifikasi lampu jadi ini lampu dengan ada warna tambahnya yang kuning ya teman-teman jadi warnanya lebih sedikit natural ya jadi kelihatan warna-warna ini warna si nemo-nya ini kemudian itu aja sih jadi update-nya ini ya masih berjuang dengan alga entah ini sampai kapan bisa hilang ya oke saya ada sedikit tambahan juga teman-teman kemarin saya baru beli ketomorfa ya ketomorfa saya pasang di belakang ya di belakang sana nah itu ada lampu pink disana saya pasang di chamber kedua ya jadi kalau teman-teman yang di video saya tentang bagaimana merakyat aquarium video saya pertama jadi di aquarium ini ada 3 chamber chamber dibagi 3 sebelah kanan itu untuk chamber untuk tempat filter biologis kemudian chamber 2 kosong chamber ketiga adalah return pump jadi return pump disini ya teman-teman selesai itu pompanya cuman di chamber tengah ini saya beri ketomorfa ya teman-teman saya buat seperti refugium rencananya seperti itu fungsinya refugium ini kalau enggak salah salah satunya untuk menyerap nitrat dan fosfat jadi ini baru saya pasang kemarin jadi belum mungkin belum ada efeknya ya belum ada efeknya sama sekali untuk mengurangi kandungan nitrat dan fosfat dan saya juga enggak ada tester ya teman-teman jadi enggak tahu juga berapa kadarnya apakah ini sudah berjalan dengan baik atau tidak tidak cuman kita lihat beberapa minggu ke depan apakah saya akan masih dapat menemui banyaknya ini ya banyaknya kotoran alga-alga ini yang masih ada di atom ini yang masih ada di pasir ini apakah nanti kelihatan itu juga oke jadi kita lihat aja sambil jalannya oke itu teman-teman itu update untuk aquarium pertama saya kemudian ini adalah pellet murah pellet yang saya pakai untuk memberi makanan si Nemo ini juga saya kasih makanan ini dia mau cukup lahap kalau pas dia lapar gitu kadang dia suka ke atas ini makan kita minta makan gitu saya kasih biasanya coba ya saya coba sedikit apakah dia mau biasanya kalau dia lihat ini dia langsung naik ke atas menur enggak mau jadi enggak mau belum ada yang mau belum ada mau ke atas belum lapar berarti dia masih sibuk main di anemon nya oke itu update tank pertama saya jadi kita langsung tank kedua nah seperti teman teman yang lihat di tank kedua ini sama masih berkutan dengan masalah diatom ya teman jadi seperti teman teman di sini diatom nya ini masih menggila teman teman saya sebenarnya sudah hari minggu kemarin 2 hari yang lalu saya sudah water change 20% malahan oke seperti teman teman 20% jadi lumayan air lumayan ini lumayan mening ya tapi masih ada sedikit kotor juga dan seperti teman teman lihat disana lumutnya lumayan lumayan banyak ya seperti teman bercak bercak coklat itu adalah lumut jadi mohon maaf kalau mungkin tidak terlalu jelas karena ini lampu biru jadi mungkin tidak terlalu jelas oke itu saja untuk faunanya kemarin saya balikan ini batu jeruk jadi batu jeruk ada 4 biji sebenarnya batu jeruknya cuman yang satunya mati kemudian saya belikan juga GSP GSP Green Star Polyp ini nah ini biasanya untuk siang gini dia mekar jadi agak malam langsung menghilang entah kenapa apakah memang seperti itu kemudian ini ada anakan kecil dari ini ya batu jeruk ya teman-teman kecil sekali sebelah sini semoga kelihatannya fokus ya enggak fokus oke jadi anakan kecil terus ini ada yang jatuh lagi satu jadi ini jenisnya agak beda ya teman-teman jadi dua ini ini mirip sebenarnya cuman yang satu ini agak beda dia dia ini agak apa ya daunnya bukan daun ini polipolipnya agak rapat sedangkan ini dia agak panjang panjang jadi agak sedikit berbeda dan ini juga dari pertama saya beli juga agak susah mekar jadi ini mungkin kurang lebih sudah satu mingguan lebih saya taruh di tank ini tapi yang dua ini sudah mekar sempurna cuman kalau ini yang ini belum ya masih kadang masih malu-malu gitu sedikit malu-malu dan kemudian udangnya masih ada ya masih ada dua disini udangnya terus kemarin saya sempat kasih juga bintang laut tapi bintang laut mati yang di ini yang di sebelah ini masih hidup disana nah itu kakinya ya jadi bintang laut disini mati badannya terbelah belah entah kenapa ini saya juga kurang paham ya karena kemarin saya juga beli di tempat yang jual juga ada seperti itu kata-patah gitu badannya jadi sebentar ini saya belum ada rencana lagi untuk ngasih bintang laut dan udang nya sendiri ini masih ada dua ya teman disini itu bangkai nya udang kulitnya udang udang masih disini oke gitu jadi penampakan dari samping ya teman untuk sekarang orang bukunya cabang ini masih sehat ya masih mekar normal cuman masalah lagi ditumbuhi sama diatom atau alka ini rasanya yang paling susah untuk hilang jadi kalau teman teman ada tips untuk menghilangkan alka ini saya sangat berterima kasih teman teman ya jadi sementara ini yang saya lakukan adalah dengan mencoba membuat refugium ya teman jadi seperti ini seperti teman teman lihat jadi kemarin saya bikin custom lagi custom lampu refugium jadi ini adalah adaptor nya dan saya bikin 2 lampu refugium jadi pakai lampu merah lampu pink lampu growlite full spectrum 3 watt terus saya kasih pendingin nah dan saya taruh di chamber tengah ya teman saya coba buka jadi saya taruh seperti itu ya teman ini adalah pendingin saya jepit pakai clip ya terus itu adalah lampunya yang disana dan kemudian ini adalah chamber untuk return pump dan disana seperti teman teman lihat ini ketonya ketonya saya taruh di chamber tengah jadi kemarin saya beli ceto kurang lebih 50 ribu 48 ribu saya bagi dua saya taruh di tank ini sama tank sebelah disana disana coba sama jadi seperti ini kita coba beberapa minggu ke depan apakah ini akan membantu refugium ini semoga bisa membantu jadi saya akan update lagi di kesempatan video vlog berikutnya jadi itu aja dulu jadi update dari vlog kali ini tentang dua aquarium air laut saya jadi saya masih berjuang untuk melawan alga dan diatom yang ada di tank ini jadi saya belum berani untuk menambah lagi sampai ini bisa teratasi ya teman jadi gitu aja teman teman update nya untuk dua aquarium air laut saya ini dan saya pelan pelan rencananya akan ini ya teman akan menghidupkan si jumbo ini ya teman teman si aquarium jumbo ini yang lebih besar ukurannya dan saya juga sudah sudah ini ya sudah sudah selesaikan lampunya lampu DIY untuk yang gede jadi seperti teman teman saya akan sedikit demokan ya jadi saya akan demokan untuk ini ya sebentar ya oke saya coba nyalakan oke saya matikan dulu sementara lampunya satu oke saya akan demokan untuk lampu DIY ukuran 50 cm ya teman saya coba dulu lampu pertama ya nah ini adalah lampu full spectrum ya teman teman disana jadi ini ada lampu campuran warna putih putih UV kuning hijau merah nah segini ya ukurannya untuk aquarium jumbo saya ini segini teman teman saya belum belum persiapkan semuanya ya jadi masih saya isi chamber filter nya dulu disana ada crystal bio juga sama filter filter dari varia yang yang apa kolum itu ya ada dua biji sama jet mat itu cuman belum selesai saya belum ada pasang return pump juga rentanya saya akan pasti dikasih pasang antara refugium atau skimmer ya disini jadi seperti itu susunan filter nya jadi ada crystal bio atau apa ya kemarin crystal bio terus dari vifaria itu yang untuk kolom itu terus kemudian jet mat saya masih order lagi beberapa komponen untuk aquarium ini dan itu lampu pertama lampu kedua lampu biru ya teman jadi lampu birunya seperti ini teman jadi seperti ini tampilannya nanti saya belum pasang juga untuk lensanya jadi ini kemana mana warnanya oke saya coba nyalakan biru aja dulu yang putih saya matikan nah seperti ini saya birunya sangat biru sekali ya teman oke jadi ini lampu diy kira-kira sekitar 55 watt ya teman total ada 55 led jadi seperti itu ini lampu biru semuanya nyala oke dan ini lampu full spectrum nya nah seperti ini tampilannya oke teman teman nanti saya akan update lagi ya kalau misalkan ini sudah selesai dan mulai proses cycling oke teman teman terima kasih sudah melihat atau mengikuti vlog ini dan kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya ya oke terima kasih teman teman sampai jumpa di vlog berikutnya terima 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 kasih telah menonton